Hati ini bukan untuk disakiti, raga ini bukan untuk dilukai. Jampingi diriku dengan pelukan sayangmu. Rindu ini bukan untuk didustai, jiwa ini bukan untuk dicurangi. Mengertilah kasih yang aku terlalu mencintai mu. Yang aku inginkan, hanya ketulusan. Darimu cintaku, kau seru di dalam hidupku. Yang aku inginkan, ku tak kau lupakan. Katakan padaku, kau akan tetap setia ke akhir waktu. Rindu ini bukan untuk dicurangi, jiwa ini bukan untuk dicurangi. Mengertilah kasih yang aku terlalu mencintai mu. Yang aku inginkan, hanya ketulusan. Teribu cintaku, kau seru di dalam hidupku. Yang aku inginkan, ku tak kau lupakan. Katakan padaku, kau akan tetap setia ke akhir waktu. Teribu cintaku, kau akan tetap setia ke akhir waktu. Teribu cintaku, kau akan tetap setia ke akhir waktu. Kita berdua bersama di peraminan. Bahagia kita rasa, ku harap ia menjadi kenyataan. Teribu cintaku, kau seru di dalam hidupku. Yang aku inginkan, ku tak kau lupakan. Katakan padaku, kau akan tetap setia ke akhir waktu. Teribu cintaku, kau akan tetap setia ke akhir waktu. Teribu cintaku, kau akan tetap setia ke akhir waktu. Dulu masih kecil. Yang kecil-kecil tu lah. Panjang dan dewasa. Ya, orang kata besar-panjang dan sangat tinggi. Berapa lama transisi tu? Dah berapa tahun dalam industri sebenarnya? Saya sebenarnya bermula dengan industri daripada 2013. Ini tahun ke-7 lah. Banyak idola kecil tu 2013? 2013. Oh, okay. Daniel ni bukan sahaja penyanyi, tapi pun muzik pandang main muzik dan sebagainya. Jelurusan muzik kan di UITM? Okay, mungkin boleh ceritakan juga lah bagaimana penggunaan bila dah ada singer baru ni, kan? Jadi, penyanyilah. Dulu, saya dikenali sebagai Daniel Idola Kecil. So, sekarang saya lebih dikenali sebagai Daniel Cuer. Macam orang kata transisi tu, kini dah macam orang kata, oh, dah tak ada dah Daniel Idola Kecil tu. So, lebih dikenali sebagai Daniel Cuer. Kalau masih orang panggil Daniel Idola Kecil, boleh terima tak? Boleh, boleh. Sebab saya pun bermula dengan Daniel, sebagai Daniel Idola Kecil. So, sampai ke hari ni, orang kenali saya daripada program Idola Kecil. Okay, tak ada masalah lah. Tak ada, tak ada. Walaupun dah tak berapa kecil lah. Kita orang dia kecil ni. Kini dia jadi kecil lah. Masa baiklah ada penyanyakan fizikal ni. Betul lah dia. Ada gambar, Daniel, masa Idola Kecil ke ada? Kita nak tengok sikit, nak throwback sikit. Sementara tu, boleh juga kita, sebentar kita tengok gambar masa kecil lho. Kita tengok lah. Dulu video klip ni, dikat mana ni? Oh, ni dekat Tanah Larvina, Hulu Langat. Saya dengar suara Daniel ni. Macam Sarah Raizuddin versi lelaki lah. Sarah Raizuddin versi lelaki. Ada tak orang-orang cakap tu? Tak pernah lagi lah. Selalu orang cakap macam siapa? Cakap, kalau lelaki dia cakap, oh, awak ni bekal penggantian Warzain ni. Warzain. InsyaAllah. Okay. Adakah reference awak sebegitu juga? R&B, ya? Ya, saya lebih kepada R&B. Saya banyak tengok penyanyi internasional. Ya. Suara ni dah lama kita tak dengar suara macam ni, kan? Sebab lagu ni memperlihatkan juga kematapan vokalnya. Ya, betul. Sebab kami ni dekat MSI kan pagi pagi. Kami tahu bahawa kadang-kadang nak lontas sore pagi. Ya, betul. Jadi siapa? Tok Gurunya ni? Saya sebenarnya tak adalah betuk guru sangat. Saya sebenarnya banyak explore pasal nyanyian ni sendiri. Saya bermula nyanyi pun since saya umur 4 tahun. So, macam saya dapat minat nak menyanyi tu daripada parent saya, kakak saya. Oh, dan terus explore diri sendiri lah. Betul. Jadi keluarga, keluarga orang muzik lah. Ya, dia ni lah. Mana? Mana? Alamak! 7 tahun beza banyak ni. Ya, betul. Bolehkah buat posi macam tu ni? Alamak! Suara merah. Masa terpakai je lah kan? Idola kecil 6. Betul. Juara lah? Betul, ya saya. Suara lah. Suara dia memang yang champion ni. Betul. Jadi kalau untuk idola... Dola pula. Tengok. Tengok gambar idola. Dia tengok idola. Macam Dennis ni lah. Jadi apa bila image yang bagaimana sebenarnya yang membawa personality awak? Saya sebenarnya macam orang sangat kenali saya daripada idola kecil. Daripada segi nyanyian saya pun orang dah sangat kenal. Sebab dulu saya idola kecil saya sangat-sangat famous dengan saya punya hand gesture. Oh, okay. So, kalau saya menyanyi tangan ni memang takkan takkan diam lah. So, macam sampai ke hari ni orang cakap oh, ni ke Daniel yang idola kecil nyanyi tangan-tangan dia nak diam tu. Adakah disebab kita awak suka letak mic pada mic stand supaya tangan tu lebih-lebih bebas? Hari ni sahaja. Hari ni sahaja. So, macam rasa macam nak mic stand hari ni so macam move lah. Okay, baik. Kita bercakap tentang bermula dengan idola kecil. Sekarang ni masih lagi nak bertanding ni. Ha, betul. Nak masuk buka mania ni. Ha, betul. So, itulah orang kata dah tujuh tahun since idola kecil tu so saya rasa Vocal Mania ni is actually a really good platform untuk saya kembali dengan image yang baru untuk saya tunjukkan kepada semua pengikut-pengikut saya daripada idola kecil yang saya masih juga Daniel yang dikenal Daniel idola kecil dan kini orang kata apa muncul dengan image yang baru. Berevolusi lah. Ha, orang kata revolusi lah. Jadi, bagaimana persediaan tu ke awak dah dah biasa dengan pertandingan sebegitu atau bagaimana? Sebab kita baru tengok episod yang pertama hari tu. persediaan saya so far sekarang ni saya sangat fokus kepada music arrangement lah. Saya bersama dengan rakan-rakan UITM saya yang lain. Kita orang now is in the progress of working of the arrangement lah. So, the rest tu sebenarnya terpulang kepada saya dan the rest juga terpulang kepada pengundi-pengundi saya. Tadi mula-mula masuk tadi kan kata Daniel cewek ini bersampuran Cina ke? Takde, takde, takde. Daniel dari Sabah. Saya daripada Sabah. Itu nama dia unik. Betul lah dia. Dia memang nama betul kan? Betul, nama saya. Senang orang nak ingat tu. Cuma nanti dengan reality nyanyian ni lebih mempertaruhkan nyanyian. Betul. Tapi sekarang ni arrangement lagu pun penting juga. Betul. Berapa peratus pentingnya, signifikannya susunan muzik tu? Kalau bagi saya 70% sangat penting lah arrangement saya. Bagi saya lah arrangement saya. Sebab bila kita menyanyi kita harus sebatikan music arrangement bersama dengan suara. So, macam if music arrangement tak balance bersama dengan suara so, saya rasa benda tu dia takkan jadi satu persembahan yang bagus. Music arrangement tak semestinya orang kata padu yang sangat-sangat bising, penuh ke apa. Tak. Vokal pun yang utama jugalah. Kena seiring lah. Seiring dah seimbang dah kena satu lah kan? Ini kalau soalan Kak UTIM ini akan penuh lepas jawapan. Pelajar muzik ni. Kita dah hampir terbaik eh. Insya Allah, terima kasih. Good luck untuk Foto Manit nanti. Dan kita masih lagi nak bagi ruang untuk rehearsal lah untuk ni. Womak suara untuk ini kan? Walaupun lambat lagi. Kita nak dekat satu lagi lagu. Lagu Adele ke? Ya, betul. Serius lah? Padahal kurus sekarang. Tapi tak apa. Sampai pengujung ni. Jangan lupa esok cerita tentang penyamar esok ni. Awas penyamar. Penyamar. Datang rumah pakai uniform dan sebagainya boleh penyamar. Macam-macam cara lah sekarang ni kan? Kami ada cakap jaga diri. Jom selalu. Jaga jarak. Silakan. Jom selalu. Jom selalu. selamat menikmati 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 selamat menikmati